Hari ini Miss Yuni juga mau mengajak anak-anak untuk mewarnai gambar sayuran Sebelumnya, di hari Rabu kemarin, anak-anak sudah belajarkan tentang sayuran yang sihat ini Nah, sekarang Miss Yuni ingin mengajak anak-anak mengingat kembali tentang sayurannya Tetapi, kita mau mewarnai Betul, kita mau mewarnai dengan apa saja ini sebollanya diwarnainya Boleh pakai crayon, boleh pakai tansu warna Nah, disini hari ini mau mewarnai dengan crayon Coba, beberapa hari ini sudah bisa diwarnai ya Jadi, anak-anak juga harus mewarnai penuh dengan sapa seperti disini Oke, nah yang belum diwarnai sayur apa sih? Coba tebak Betul, ada wortel Terus, ada sayur apa lagi yang belum diwarnai yang masih putih? Ya, betul, ada terong Miss, ini masih putih belum diwarnai? Enggak, ini sudah diwarnai Ini namanya sayur lobak Sayur lobak itu warnanya putih Sama, ini juga kembang kok Otak pubis Juga sama ya Daunnya berwarna putih Tapi ada juga yang berwarnai hijau Nah, di sini mau mewarnai terongnya dulu deh Pertama, pangkainya di sini mau kasih warna hijau Nah, anak-anak kalau mewarnai harus hati-hati ya Dan kita... Kelan-kelan saja Supaya tidak lewat dari setepinya Nah, supaya raku anak-anak Kelan-kelan saja Lalu di sini mau warnain Nah, warnain terongnya Dengan warna kuhu Ya, betul Warna kuhu Boleh tepi-tepinya dulu ya, dari sini ya, supaya anak-anak tidak keluar dari daripada warnanya. Nah anak-anak, kalau mau warnain, harus satu arah ya. Seperti di sini, ini. Boleh dari atas ke bawah, boleh dari samping, dari kanan ke kiri, boleh. Supaya rapi kalau searah anak-anak. Miss, aku mau warnainya, udah deh setengah aja seperti ini, boleh enggak? Oh-oh, jadinya tidak bagus ya. Lebih baik yang ada putih-putihnya, kita kasih warna juga nih. Jangan sampai ada ketinggalan ya, harus penuh. Nah, seperti ini anak-anak. Kalau sudah penuh, jadi terlihat bagus nih warnanya. Nah, sekarang kita mengwarnai apa, Miss? Warnai wortelnya. Nah, sama daunnya di sini, apa sih? Warna hijau. Lalu, kalau wortel. Warna apa sih kalau wortel? Coba tebak. Iya, betul, orange. Nah, ini di orange-nya. Biasanya kalau wortel dimakan sama si apa sih? Hewan apa? Kelinci. Betul sekali. Kelinci. Anak-anak harus makan sayur ya, supaya badannya tetap sehat. Oke, sebentar lagi sudah mau selesain ya, anak-anak. Masih sudah putih-putih. Tidak tebelin lagi. Oke, sudah mau selesai. Wah, hari ini kita sudah mau warnanya sayuran ya. Halo, everyone. Good morning. How are you today? Wah, I'm fun to thank you. We should juga berharap anak-anak semuanya sudah ke kalian sehat hari ini. Hari ini kita ketemu lagi ya, anak-anak. Kita mau belajar apa sih? Oke, kita mau belajar bahan-bahan inggris hari ini. Today, we want to know about how to take care of my body. Jadi kita mau menenang bagaimana sih cara untuk merawat diri kita untuk menjaga kebersihan dan menjaga kesehatan leluh kita. Kalau di hari-hari yang sudah berlalu kemarin, menjaga kesehatannya kan dengan mengkonsumsi makanan seperti sayuran, buah-buahan. Nah, ternyata ada juga loh kebiasaan yang baik. Seperti apa ya? Coba lihat gambarnya anak-anak. Look at teacher, please. Apa ini? Gambar apa? Ya, bantu ini sedang mencuci tangan ya. Mencuci tangan. Nah, gambar seenggris kalau mencuci tangan itu wash your hand. Artinya kita mencuci tangan. Nah, dia itu kebiasaan yang baik atau yang tidak baik ya? Yang baik. Nah, di sini mencuci ini sudah beri warna kuning untuk kebiasaan yang baik. Jadi senyumnya ada warnanya ya. Lalu yang nomor dua, coba lihat anak-anak gambar apa ya? Iya, ada yang sedang mandi. Mandi dalam bahasa Inggrisnya adalah take a bath. Nah, atau shower. Dia mandi. Kalau mandi itu kebiasaan yang baik atau kebiasaan yang tidak baik? Yang baik juga. Yuk kita beri warna yuk. Hmm, kebiasaan yang baik. Senyumnya diperluan. Lalu, yang gambar ketiga ini apa ya anak-anak? Menggosok gigi. Betul. Kalau menggosok gigi bahasa Inggrisnya apa? Brush your teeth. Betul. Kebiasaan yang baik atau kebiasaan yang tidak baik? Kebiasaan yang baik juga. Yuk kita beri warnanya yuk. Oke, selanjutnya lihat gambar yang paling atas di sebelah kiri. Ini gambar apa ya? Gambar anak yang sedang tertidur. Nah, dia tertidurnya tetapi tepat waktu nih. Kalau malam tidak tidur malam-malam. Terus, dia rajin bobo siang. Tidur siang supaya badannya tetap kuat dan sehat. Nah, sleep on time. Artinya kita tidur tepat waktu. Kalau tidur tepat waktu itu kebiasaan yang baik atau yang tidak baik ya? Yang baik juga betul. Kebiasaan yang baik. Nah, di sini sudah berwarna. Gambar selanjutnya. Coba lihat gambar apa? Iya, ada anak laki-laki sedang merapikan tempat tidurnya ya. Tidy up your bed. Artinya merapikan tempat tidur kita. Nisi moodnya, bantalnya setelah kita bangun dari tempat tidur. Supaya tidak berantakan. Berarti kebiasaan yang baik atau yang buruk ya? Yang baik betul sekali. Kita berwarna ya. Oke. Last question. Ya, lihat ini yang paling terakhir gambarnya. Ada anak perempuan sedang menyisi rambutnya ya supaya rapi. Nah, comb your hair. Artinya menyisi rambut. Kalau menyisi rambut itu kebiasaan yang baik atau yang tidak baik? Yang baik juga. Yoh, diberi warna lagi. Wah, ternyata gambar-gambar di sini adalah gambar-gambar kebiasaan yang baik. Tadi mencuci tangan, terus mandi, membuah sepi, tidur tepat waktu, merapikan tempat tidur, dan menyisi rambut. Nah, semua ini adalah kebiasaan yang baik supaya kita badannya, diri kita tetap bersih. Kalau diri kita bersih, maka kesehatan juga akan ada dalam diri kita. Kita tidak mudah sakit. Nah, anak-anak harus bisa menjaga kesehatan dan juga kebersihan diri ya. Oke anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa. Selamat menikmati.